Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul The Banana Splits 2019. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Oh iya, sebelum kita masuk ke filmnya, gue ingin mengucapkan terima kasih kepada 5 orang ini yang sudah donasi ke Saweria. Ada Ilham Anak Baik, Kode Empat Mantap, Hamba Tuhan, Duke of Bekasi, dan juga Bilal. Terima kasih ya atas awerannya, semoga kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Film diawali dengan memperlihatkan keempat karakter dari tayangan Banana Splits. Mereka terdiri dari Snorky, Drooper, Bingo, dan juga Flagle. Ditambah satu lagi karakter penjaga bernama Steffi. Selama ini, tayangan Banana Splits sudah menjadi tayangan favorit bagi beberapa anak di Amerika Serikat. Salah satunya, dampak itu dirasakan oleh seorang ibu bernama Beth. Beth memiliki seorang anak bernama Harley yang begitu menyukai tayangan Banana Splits. Dimana dari sini, kita bisa tahu bahwa Harley sangat memfavoritkan si gajah alias Snorky. Dan tepat pada pergantian malam, Harley pun ulang tahun. Namun, ia mengeluh karena Harley merasa tidak ada yang spesial di hari ulang tahunnya. Padahal selama ini, Harley selalu bercerita kepada si kakak yang bernama Austin, bahwa ia sangat-sangat menginginkan bertemu dengan Banana Splits. Mendengar hal tersebut, jelas saja Beth mulai berpikir keras. Ia menceritakan semua itu kepada suami barunya yang bernama Meats. Tapi, Meats seperti tidak peduli. Dan ia malah mengatakan bahwa acara The Banana Splits adalah acara jadul. Nah, dari sini, kita tahu bahwa Meats bukanlah yatiri yang baik bagi Harley maupun Austin. Dimana semua itu terlihat dari perilaku Meats yang selalu menuduh Austin mengambil uangnya. Padahal, Austin hanya ingin mengambil kos kaki dan tidak bermaksud macam-macam. Beberapa jam kemudian, hari perayaan ulang tahun pun sudahlah dimulai. Harley sengaja diberikan hadiah oleh kakaknya yakni sebuah tongkat yang mampu berfungsi sebagai tombak. Dari hadiah ini saja, sebenarnya Harley sudah merasa senang. Namun, kesenangannya bertambah ketika Meats menunjukkan 5 buah tiket menonton langsung pertunjukan Banana Split. Ya, dengan total 5 tiket itu, Harley diperkenankan mengajak salah satu kerabatnya. Dan kebetulan, karena teman terdekatnya dari Harley sedang sakit, jadinya Beth pun mengajak Zoe, alias salah satu anak komplek yang rumahnya cukup dekat dengan Harley. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun sudahlah tiba. Berlokasi di Tuff Studio, Meats beserta rombongan pun diberikan sedikit arahan oleh seorang satpam. Di sana, sudah terdapat banyak pengunjung yang sengaja memesan tiket untuk menonton. Dari barisannya, bisa kalian lihat sendiri bahwa setiap orang sangat laiseris untuk masuk. Di sini, mereka akan didampingi oleh dua asisten yakni Paige dan juga Do. Di mana sebelum masuk, Paige meminta agar setiap handphone dikumpulkan demi kenyamanan bersama. Sayangnya, sepasang selebgram bernama Ted dan juga Poppy tidak ingin urut dengan peraturan itu. Dan demi mengakali peraturan tersebut, secara diam-diam, Poppy sengaja menyembunyikan sebuah handphone. Nah, nggak lama kemudian, terdengarlah suara kelakson mobil dari ujung sana. Yang ternyata, suara itu berasal dari keempat badut dan Harley sangat-sangat antusias. Akan tetapi, rasa antusias itu nyaris saja membuat Harley tertabrak secara konyol. Dan dengan jarak setipis itu, sang ibu pun merasa panik tak karuan. Namun, Harley tetap saja santai di mana ia berkata bahwa keempat banana split tidak pernah sekalipun menyakiti manusia lain. Parahnya, udah tahu Harley hampir tertabrak, Mitch malah tetap sibuk dengan sebuah handphone. Hal tersebut pun membuat bed murka yang berujung handphonenya Mitch harus dititipkan juga kepada Paige. Di sini, Austin sempat menggoda Paige sedikit dengan meminta nomor handphonenya. Tapi, godaan tersebut diabaikan oleh Paige sembari pergi dengan senyuman tipis. Lalu, scene pun langsung beralih ke belakang panggung. Kempat karakter banana split terlihat masuk ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan pembuat mereka yang bernama Carl. Carl berkata bahwa ia kecewa dengan Drooper karena nyaris saja Drooper menabrak salah satu penonton. Maka dari itulah, Carl menyimpulkan bahwa sensitivitas atau refleks dari Drooper harus ditingkatkan dengan risiko Drooper akan telat untuk tampil. Setelahnya, scene beralih kepada seorang produser bernama Rebecca. Rebecca protes karena belum melihat Drooper sama sekali. Hanya saja, bukannya Drooper yang muncul, Rebecca malah diampiri oleh sepemilik TV bernama Andi. Andi berkata bahwa acara The Banana Splits tidak akan dilanjutkan mengingat tayangan tersebut sudah terlalu jadul. Andi berniat untuk mengganti acara itu dengan pertunjukan yang lebih realistis. Dan dengan segala alasan tersebut, Andi pun menyampaikan bahwa pertunjukan hari ini adalah pertunjukan terakhir dari The Banana Splits. Yang dimana secara tersengaja, obrolan itu pun terdengar oleh Drooper. Di sini, Pets pun menyeru para penonton untuk memerisa tiket mereka apakah terdapat gambar bintang di baliknya. Dan apabila terdapat bintang, maka penonton yang beruntung itu bisa berfoto langsung dengan keempat Splits setelah pertunjukan selesai. Sayangnya, Herli bukanlah orang yang beruntung. Dimana pasangan selebgram terlihat bersorok gembira, begitu juga dengan seorang ayah bersama putrinya. Alhasil, gak banyak yang bisa dilakukan oleh Beth beserta Austin selain menunggu dimulainya pertunjukan itu. Yang akhirnya, Herli kembali teribur dengan munculnya setiap karakter dari Banana Splits. Ya, terkecuali The Rupert yang masih berada di belakang panggung. Carl terlihat menyiapkan Rupert dengan teliti sebelum keberadannya benar-benar dilihat oleh para penonton. Sedangkan pada saat tim bersamaan, di tengah-tengah acara, Austin pun beranjak dari kursinya karena kebelet pipis. Ya, sayang sekali Austin harus ke toilet, padahal sesi pertunjukan terlihat sangat seru. Saking serunya, seluruh penonton pun dibuat tertawa, termasuk Herli yang saat ini sedang ulang tahun. Namun, perasaan tersebut tidak dirasakan oleh Mitch, di mana ia turut beranjak pergi dengan alasan akan mencari keberadaan Austin. Di belakang panggung, Paige terlihat datang mengampiri Steffie. Bukannya tampil, Steffie malah sibuk minum-minum sembari protes karena para penonton hanya fokus terhadap keempat badut. Terlebih, Steffie sudah merasa kegeeran serta mengira bahwa Austin sengaja datang untuk meminta tanda tangan. Yang pada faktanya, Austin hanya ingin menemui Paige demi meminta suatu permohonan. Ya, permohonan itu terkait Herli yang tidak mendapatkan bintang di tiketnya. Tapi, Austin tetap memohon agar Herli diizinkan untuk foto dengan keempat karakter demi mewujudkan hari bahagia di hari ulang tahunnya. Tak berselang lama, Steffie yang sudah siap pun malah tak sengaja mendengar suatu percakapan dari si pemilik TV alias Andy. Andy menyuarakan bahwa ia sudah muak dengan acara banana split serta akan memecat setiap karyawan yang terlibat. Nah, setelah mengetahui berita tersebut, Steffie pun semakin frustasi. Sedangkan Andy sendiri mulai mendapatkan suatu gangguan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Dan bisa ditebak, gangguan itu ternyata berasal dari bingo yang turut mendengar percakapan sebelumnya. 30 menit berlalu, kini para penonton mulai masuk ke sesi terakhir. Yakni sesi penutupan yang akan ditandai dengan terputarnya sebuah roda bernama. Yang mana, saking seringnya menonton, Herli pun hafal kalau putaran tersebut akan berhenti di tulisan rock. Sontak, apa yang di ucapkan Herli sangatlah tepat dan setiap karakter mulai berjoget ria sembari bernyanyi. Ya, sebenarnya disini kita udah tau ya bahwa Steffie sedang mengalami frustasi berat. Namun sebelum acara benar-benar berakhir, terdapat kejanggalan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dimana Herli dibuat kaget dengan aksi dropper yang secara sengaja membuat Steffie terjatuh. Tapi sayang, para penonton gak sadar bahwa kejanggalan itu adalah awal dari sebuah malapetaka. Apalagi, para penonton yang terpilih tidak boleh pulang terlebih dahulu dan tetap harus menunggu untuk berfoto-foto dengan keempat karakter. Termasuk seorang Herli yang secara diam-diam sudah diberikan kejutan oleh kakaknya. Alhasil, mereka semua pun berjalan beriringan sembari didampingi oleh Paige. Tapi tidak dengan Mitch yang sudah membawa handphone cadangan secara diam-diam serta keluar dari gedung tersebut. Di situasi yang berbeda, Steffie pun mulai berbicara kepada keempat karakter bahwa mereka tidak akan pernah lagi tampil selamanya. Steffie juga mengaku bahwa ia benci untuk bekerja bersama mereka karena ia tidak pernah diingat oleh para penonton. Dan sayang sekali, atas perkataan itulah Steffie tidak sadar bahwa ia akan menghadapi malapetaka. Dimana dropper sengaja diam tak berkutik meski sempat diludai oleh Steffie. Alhasil, dengan mengandalkan satu buah lollipop, dropper pun mampu menembus tenggorokan Steffie secara mudah. Hanya saja, setelah beberapa menit berselang, aksi sadis tersebut pun tidaklah disadari oleh para penonton. Mereka sibuk berjalan mengikuti Paige untuk foto-foto bersama para badut. Dimana Beth baru sadar kalau Mitch ternyata sudah tidak ada dan ia bergegas untuk mencari suami itu. Kemudian, datanglah waktu yang tepat untuk berfoto Ria bersama dropper dan juga bingo. Semuanya dimulai dengan pasangan selebgram yang sangat antusias menunggu momen ini. Tapi, setelah foto dengan dropper, mereka pun dibikin bingung dengan keberadaan cairan merah yang turut menempel di pakaian mereka. Sedangkan di sisi lain, ayah dari seorang putri malah sibuk meminta untuk bertemu dengan produser dari acara ini. Ia berkeinginan membuat anaknya menjadi model sinetron, tak peduli sinetron apa yang akan dibintangi. Ya, dari sekian paksaan yang ada, pada akhirnya pria itu pun pergi membawa putrinya untuk mencari sang produser. Sama halnya dengan pasangan selebgram yang berniat keliling untuk melakukan live di Instagram mereka. Yang alhasil tersisla Austin bersama Zoe dan juga Harley. Dengan kepolosan mereka berdua, dropper bersama bingo pun hanya bisa terdiam melihat kedua anak tersebut. Pada situasi yang berbeda, Mitch ternyata sedang sibuk teleponan dengan selingkuhannya. Beruntung, hal tersebut segera disadari oleh Beth dan berujung Beth hanya bisa menangis. Ia tak percaya bahwa suami barunya nekat tidur bersama teman sekantor. Dari sini, Austin langsung merasa tidak senang dengan keberadaan Mitch, yang sebetulnya ia sudah merasakan hal itu sejak hari pertama, tapi selalu ditahan karena tidak enak dengan ibunya. Atas perbuatan itu, Mitch pun gak sadar bahwa sifat buruknya sudah dipantau oleh Snorky. Lalu, scene beralih lagi kepada Zoe dan juga Harley. Kali ini, mereka sedang berkeliling di ruangan properti dari Banana Splits. Harley mengeluh bahwa sampai sekarang, ia masih belum menemukan keberadaan Snorky serta memutuskan untuk mencarinya. Di situasi yang lain, Rebecca mulai diampiri oleh ayah dari seorang putri cantik. Ya, dari momen tersebut, Rebecca pun langsung berkata bahwa acara Banana Splits telah dibubarkan oleh si pemilik TV yang bernama Andy. Sontak, berita itu pun membuat Paige kaget sekaligus tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kemudian, kita langsung dibawa kepada pasangan selebgram yang sedang melakukan room tour. Kali ini, mereka sudah berada di tempat penyimpanan set dari The Banana Splits. Dan ternyata, bukan hanya sekedar live, Ted alias si pria malah sengaja melamar Poppy di tempat ini. Namun, siapa yang menduga, baru saja diterima. Malam petaka malah mengampiri mereka berdua. Dengan sengaja, Friegel mengambil handphone-nya Poppy serta menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Bahkan, Ted juga sengaja dikunci di sebuah set sulap yang ternyata tidak memiliki trik sama sekali. Bayangkan saja, dengan gergaji setajam itu, tubuhnya Ted sengaja dibagi menjadi dua. Sedangkan Poppy hanya bisa menyaksikan kemirisan tersebut sembari menangis tanpa perlawanan. Beruntungnya, nasib Poppy masih terselamatkan setelah terdengar suara Harley beserta Zoe dari kejauhan. Dengan sangat polos, Harley bertanya kepada Friegel terkait keberadaan Snorky. Dimana pada ujungnya, mereka berdua pun langsung diajak ke suatu ruangan. Setelah itu, scene beralih lagi kepada Mitch. Di sini, ia mulai mendengar suara-suara aneh dari kejauhan. Yang sudah jelas, suara itu berasal dari Snorky dan Snorky sangat-sangat tidak senang dengan Mitch. Tapi, dikarenakan si Snorky ini jarang bawa mobil, jadinya Mitch pun masih diberi kesempatan untuk lolos. Namun tak lagi, setelah ia melihat kondisi si Satpam yang kepalanya sudah potel tak karuan. Setelah itu, kesialan serupa pun akan segera dirasakan oleh ayah dari si putri cantik. Tak ada menyangka bahwa usahanya sedari tadi malah membuat ia bertemu dengan Drooper. Nggak perlu pikir panjang. Drooper langsung menyembur kobaran api ke arah wajah dari pria tersebut. Sedangkan si anak perempuan mulai disekap dalam sekejap. Hanya saja, kejadian itu lagi-lagi tidak disadari oleh siapapun. Di mana Beth bersama Austin malah papasan dengan Paige yang terus-terusan mencari keberadaan para penonton. Di tempat yang lain, Rebecca turut menyadari terkait hilangnya semua peserta. Nah, pada posisi inilah mereka semua pun dibuat sadar bahwa terdapat sesuatu yang tidak beres. Dengan gosongnya kondisi wajah dari si pria malang, Paige langsung disuruh oleh Rebecca untuk menelpon 911. Sedangkan Beth bersama Austin mulai bergegas mencari keberadaan Harley bersama Zoe. Terlihat bahwa Zoe dan juga Harley sengaja dibawa ke ruangan ekal. Mereka berdua dikurung bersamaan dengan si anak cantik yang harus berpisah dengan ayahnya. Pada titik ini, proses pencarian ketiga anak itu pun tidaklah mudah sama sekali karena Beth bersama Austin harus mendapati gangguan. Ya, lawan mereka kali ini adalah Bingo. Tapi hebatnya, cukup dengan amukan emak-emak, Bingo pun berhasil dibikin terjatuh oleh Beth sendiri. Sampai-sampai salah satu kakinya Bingo turut tersangkut serta terpisah dari tubuhnya. Lalu, setelah berhasil lolos, bertemulah Beth dan juga Austin dengan si Poppy. Poppy masih tidak terima dengan kematian Ted yang baru beberapa detik melamarnya. Tapi mau tak mau, ia harus ikut serta dengan Beth demi menjaga dirinya agar tetap selamat. Berbeda dengan Beth, nasib ketiga anak masihlah berada di ujung tanduk. Mereka terus-terusan dikurung meskipun Carl berniat membantu. Dan pada titik tersebut, Carl memutuskan untuk membuka gembok yang mengurung mereka. Hanya saja, niatan itu harus terhenti ketika Drooper sudahlah datang sembari membawa jasad dari Bingo. Tapi, Herley gak kehabisan akal. Ia sengaja mengambil kumpulan kunci yang sempat terjatuh serta membebaskan diri sebisa mungkin. Bahkan keberadaan Carl tak lagi diraukan dan hasilnya, Carl harus ditempeleng lalu dikurung setelahnya. Tak lama, scene berpindah lagi kepada Rebecca yang masih menjaga si bapak-bapak. Tanpa ia sadari, Fleagle sudahlah memantau dari kejauhan demi mengincar keberadaannya. Awalnya sih, memang Rebecca masih berusaha untuk marah ya. Tapi, usahanya tak berujung apa-apa serta membuat keadaan semakin memburuk. Apalagi, Beth sendiri baru menemukan bahwa sambungan telpon dan juga seluruh handphone yang masih tertitip sudahlah dirusak. Ya, tak banyak yang bisa diperbuat. Rebecca bersama si bapak-bapak sengaja dibawa ke panggung bermain. Mereka disuruh melewati setiap rintangan demi mencapai puncak yang berada di atas. Bayangkan saja, sekalinya berhasil si bapak-bapak malah dicongkel tulang punggungnya menggunakan kunci. Sedangkan nasib serupa turut dirasakan oleh Rebecca yang sengaja dihantam menggunakan palu. Di sisi lain, Zoe, Harley beserta si anak cantik terus berlari tanpa arah. Yang mana, mereka pun akhirnya bertemu dengan Snorky alias karakter favorit dari Harley. Di sini, Harley percaya bahwa Snorky sangat berbeda dari ketiga temannya. Snorky cenderung memiliki hati yang lembut dan semua itu selalu ia perhatikan saat menonton acara mereka. Ya, terlihat jelas sih bahwa memang Harley ini benar-benar tulus dalam memperhatikan Snorky di setiap episodenya. Kali ini, Sin pun langsung berlari kepada Paige yang mulai dikejar oleh Drooper. Dengan tingkat refleks yang sempat diupgrade, Drooper benar-benar mengerikan untuk dihadapi. Untungnya, Paige yang bersembunyi di kolam bola pun mulai ditolong oleh Austin. Disitulah, Paige langsung membawa para penonton yang tersisa ke ruangan Carl. Tapi percuma saja, tak ada satupun informasi yang bisa didapati dari kakek tersebut. Yang mana, secara tiba-tiba Austin mulai mendengar suara meriah dari sebuah pertunjukan di ruangan bawah tanah. Nah, di saat bed, Austin beserta Paige sibuk turun. Poppy pun mulai diberitahu oleh Carl bahwa terdapat kostum banana split kelima yang bergender wanita. Karakter itu bernama Huti dan ia akan menjadi perempuan pertama dari para badut. Dan tak ada yang menyangka, dengan didasarkan dendam, Poppy pun langsung memakai kostum tersebut. Tak perlu bertele-tele, ia membalas kematian Ted dengan membantai Carl sebagai pencetus dari semua ini. Di lain situasi, Beth, Austin, dan juga Paige terlihat menelusuri ruangan bawah tanah. Di mana Paige dikejutkan dengan tewasnya si asisten pria beserta para penonton yang sebelumnya dipersilahkan pulang. Namun anehnya, semua yang tewas hanyalah para orang tua, sedangkan seluruh anak-anak tidak jelas ada di mana. Ya, dengan begitu, secara cepat mereka bertiga langsung menghampiri sumber suara. Yang ternyata, secara diam-diam, setiap anak sudah dipaksa untuk menonton sebuah pertunjukan. Bahkan, Steffi kembali ditampilkan meski sebenarnya kondisi Steffi sudah tewas secara tragis. Dan apa boleh buat, kalau udah kayak begini kondisinya, mau tak mau Beth harus bergerak menyelamatkan setiap anak. Di mana pada saat yang bersamaan, roda pemutar kembali dikeluarkan tapi kali ini terdapat seorang Andy sebagai penghiburnya. Tak hayal, acara penutup ini akan dilihat juga oleh Harley beserta kedua temannya. Kaki mereka dirantai dan digembok agar tak bisa pergi kemana-mana. Hanya saja, Snorky sangat berbeda dari karakter yang lain. Secara diam-diam, ia sengaja memberikan kunci gembok itu kepada Harley demi meloloskan diri pada waktu yang tepat. Tapi sebelum itu, mereka harus menyaksikan terlebih dahulu si pemilik TV yang akan displit bagian tubuhnya. Dan dengan sedikit waktu yang tersisa, Beth pun berani untuk menghadapi kedua badut sekaligus. Jelas, tidak mudah bagi Beth untuk melawan Drooper beserta Fleagle. Namun untung saja, Austin datang tepat waktu serta berhasil melumpuhkan si Fleagle. Alhasil, kali ini tersisalah Drooper seorang diri. Dimana dengan mengandalkan hadiah dari sang kakak, Harley pun secara tak langsung sudah berhasil menyelamatkan ibunya. Akan tetapi, perlarian mereka tidak berakhir sampai di situ. Yang ternyata, Bingo sempat dipulihkan oleh Carl serta memiliki tenaga baru. Namun pada momen tersebutlah Snorky yang akan menghadapi langsung temannya itu. Snorky rela memasang badan demi melindungi Harley yang selama ini sudah memperhatikannya. Karena pada ujungnya, karakter gajah tersebut sangat tahu bahwa yang dilakukan teman-temannya adalah hal yang salah. Tapi sangat disayangkan ya guys, perjuangan Snorky tidak berlangsung lama dan ia harus berakhir sampai di sini. Dan tentu saja, perpisahan seperti itu pun membuat Harley bingung untuk berkomentar apa. Sedih tak bisa, senang pun dia tak mampu. Namun yang jelas, ia merasa bahwa hari ulang tahunnya kali ini tidak akan pernah terlupakan sama sekali. Dimana pada momen yang sama, Mitch ternyata berhasil selamat. Sontak, selamatnya itu tidak akan ada arti karena secara mantap, Beth langsung meminta cerai. Sedangkan di sisi lain, Austin yang awalnya tidak mendapatkan nomor Paige, kali ini berhasil mendapati nomor dari perempuan itu. Ya, dari sinilah kita pun dialihkan kepada scene di akhir film. Setelah segala usaha panjang mereka, Mitch ternyata harus ditinggal oleh ambulans. Yang bahkan nasib Mitch harus berakhir tragis setelah dirinya sengaja ditabrak oleh Poppy. Usut punya usut, Poppy yang sekarang bukan lagi beridentitas sebagai selebgram. Melainkan dirinya sudah menjelma sebagai karakter kelima dari The Banana Splits. Gila sih, ini film benar-benar nggak disangka ya. Berawal dari tontonan anak menjadi se-ekstrem ini. Dan semoga saja kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gue Nadi cabut dulu. Dadah.